Anak lanang beberes rumah, begini ya cara beberes anak lanang, ikutin terus Pagi teman-teman, jadi ceritanya anak lanangku baru pulang dari pesantren dan insyaallah SMA nya mau diterusin disini Jadi sekarang bersama aku, harus biasa ya beberes rumah ya Pagi-pagi dia langsung cuci piring, aku ajarin dia beberes, karena memang harus terbiasa dengan beres-beres rumah Kalau bukan kita siapa lagi, tapi kadang-kadang anak ada manjanya juga Nah kebenaran hari ini dia lagi mau, katanya dia mau kerjain semua tugasnya aku Kalau beberes yang lain, dia bikin nasi dulu, biasanya kalau udah beberes itu lapar Waktunya jahitin popoyan, dia kemarin abis cuci baju sendiri Eh ngomong-ngomong, ada yang suka gak sama jemuran aku? Jemurannya kokoh banget, kalau misalkan ada yang suka, aku nanti sisipin linknya di deskripsi ya Jemurin bajunya memang di lantai dua, sambil olahraga lah gak apa-apa ya Waktunya sapu-sapu, aku biasanya kalau sapu karpet itu pakai sapu lidi Tapi ya gak apa-apa, pakai sapu itu pun bersih juga Nah sekarang ngepel dapur, aku bilangin anak aku kalau ngepel dapur itu harus dicempulingin lagi ke air Karena kan dapur banyak minyak, biar nanti minyaknya gak kemana-mana Udah dikepel, mejanya dirapiin lagi Berikut bantal-bantal kursinya juga harus dikepukin Beberes, kamar Dia tuh kalau tidur harus pakai kipas angin Padahal kan udara disini udah dingin Tapi entahlah ya, gimana maunya dia asal dia senang aja Dan tempat tidurnya juga harus dikebutin ya Aku ajarin dia kalau beberes kamar itu wajib Eh nemu duit, girang banget dia nemu duit Padahal kan duit sendiri Nah spraynya tarik sisi ke sisi, biar rapi aja liatnya Terus pakai sapu lidi, biar gak ada kerikil-kerikil tajam Sekarang halaman depan Nah itu ada air minum gelasan Ada beberapa dus Stok aku buat ke masjid Sendal-sendalnya simpen ke tempatnya Supaya hentepa balatak Dirapiin dan jangan asal simpen Sapuin lantai garasinya Biar bersih Dan jangan lupa dikepel juga Biar kinclong Kolong-kolongnya juga jangan lupa dikepel ya Kalau di perumahan debunya gak begitu banyak Tapi tetep aja kalau ngepel itu harus setiap hari Lipetin bajunya dia Jadi jarang disetrika Kalau misalkan baju-baju rumah Kalau baju buat pergi Nah baru disetrika Sambil nonton dia Cara melipat pakaiannya dia lihat tip-tips buat ngelipat baju dengan benar dan rapi Aku aja gak tau Nah gitu dong Ken Jangan handphone aja main game aja 24 jam Terus begini tiap hari Kan kebersihan pangkal keimanan Berantakan banget isi lemarinya Ya gak apa-apalah namanya juga anak laki Selesai sudah beres-beresnya Ajarin anak kita beres-beres sejak dini Sekian dulu videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga bermanfaat Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh